Menemukan dari UDTRAC Indonesia dan Astra UDTRAC International, Astra Corporation Untuk memberikan kata sambutannya kepada topangan ini, cari pergerakan UDTRAC depan, kategori 3 dan 5, UDTRAC menawarkan varian produk yang terungkap, Pak Bini Halo guys, ketemu lagi dengan diri Jorney, hari ini Kamis tanggal 5 Juli 2015, saya sudah berhubungan di dealer baru UDTRAC Astra Untuk sales operation di wilayah Palembang, baru di Resneka dan mulai beroperasi di bulan Desember tahun 2017 terlalu Luas area yang lumayan luas guys, seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya itu Nah, hari ini itu diundang untuk liputan kegiatan media check and drive Jadi Palembang ini adalah kota ketiga di Indonesia, kota besar ketiga di Indonesia Yang mendapat kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan check and drive Selah Jakarta dan Surabaya dan siapa keseruannya Nah, ini lokasi dealer baru dari UDTRAC Astra International sales operation Nah, itu kita lihat ada satu unit UDTRAC yang tengah membawa motor baru untuk didistribusikan Terima kasih telah menonton! 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 Nah guys, dealer baru dari UD Truck di Kota Palembang ini sendiri menunjukkan keseriusan dari pihak UD Truck Indonesia untuk mengembangkan pasar di wilayah Sumatera khususnya di Kota Palembang. Di belakang saya sudah ada 2 UD Truck Quester Palemaker penjualan UD Truck untuk segmen kategori Truck Medium dan Heavy Truck. Di dalam cabin, pool standar kita adalah AC yang sebelumnya berada untuk SPAR terutama, yang standarnya pakai AC. Di pooling Quester ini, kita sudah pakai RC enaknya Pak, kita akan memberi comfort pada driver. Efeknya Pak, driver akan merasa nyaman, kemudian produktivitasnya akan semakin tinggi, yang biasanya dia 1 unit berhenti 3 kali, 3 kali. Karena dia merasa comfort dengan evolution. Ini adalah comfort dengan SIM card. Jadi SIM card ini bisa berkomunikasi dengan GPS di servernya kita, servernya UD Truck. Jadi ini yang membedakan kita dengan peruang-peruang GPS. Kita, servernya adalah server dari UD Truck sendiri. Jadi dimastikan datanya itu aman. Dan juga dari sisi customer, di bagian bisa memonitor. Berupa Track & Trace, kita bisa lihat di sini. Di fasilitas dealer baru ini guys, yang beroperasi dari Desember 2017 lalu ini. Sudah dilengkapi dengan fasilitas 3S nih guys. Ini ada informasi stallnya tuh guys. Jadi sangat nyaman banget. Fasilitas yang disediakan dari Astra International UD Truck Sales Operation untuk customer-nya di wilayah kota Palembang secara khusus dan semata seratan secara umum guys. Kalau di belakang saya ini guys, ini ada fasilitas service ya. Dari dealer baru UD Truck Sales Operation untuk wilayah Palembang ini guys. Itu informasi stallnya tuh. Jadi ada 4 stall yang siap melayani customer, para pengguna kendaraan UD Truck di wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Nah, sebagaimana Anda bisa lihat di sini nih. Line up kendaraan dari UD Truck itu sangat bervariatif untuk menunjang sektor bisnis sesuai dengan kebutuhan. dan para pelaku usahanya. Nah, jadi hari ini tuh sedihannya ada sekitar 60 konsumen dari UD Truck di wilayah Palembang yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini. Agar bisa merasakan impresi lebih lanjut dari kendaraan truck ini guys. UD Truck ini menjadi brand Jepang yang memiliki nilai inovasi yang cukup lebih tinggi dibanding kompetitor sekelasnya dari Jepang. Sebagai mana yang Anda bisa baca di link artikel di jbkdr.com yang saya simpan di bawah. Jadi semenjak tahun 2007 ya, UD Truck yang sebelumnya namanya Nissan Diesel ini diakusisi sama Volvo Trucks guys dari Swedia. Jadi, sudah banyak ulasannya mengatakan bahwa ini adalah truck Jepang dengan rasa Eropa, tepatnya rasa Swedia. Astra International, UD Truck Sales Operation juga mengatakan tadi malam bahwa ini sedikit lagi di upgrade sudah hampir mendekati teknologi Volvo. Dan Anda bisa mendapatkan kendaraan truck ini dengan harga yang lebih terjangkau, harga Asia tapi testnya sudah test Eropa guys. Nah ini kalau ngerasain ini seperti apa ya, seperti Lincoln Hulk ya, Silver Star Stallone di film Over the Top guys. Itu film legendaris banget untuk para supir truck dan para penggemar kendaraan truck di dunia guys. UD Truck, question guys, tuh interiornya. Itu ada 8 transmisi, ini rem tangannya. Oke guys. Kita mau test drive. Jadi truck question. Ini yang 4x2 atau 4x4? Ini yang 4x2 Pak. 4x2. Nah ini apa? Bunci apa nih Pak? Ya tanpa di vlog, tanpa... Tanpa double guardan. Jadi single guardan ya. Oke. Langsung Pak ya? Iya. Langsung. Ini long. Ini long gear kartunya. Katanya, setelah ini orang depan di hotel dalam new market. Oh reverse Australia ya. Iya. Tapi ini akan tetap. Iya. Sudah ya. Oke ini parka yang tepat. Ini ditarik ke atas. Iya. Oke kita mulai guys. Mutar nih guys. Kita lihat seperti apa. Keseruannya. Tuh dia guys Muter dia Muter di areal yang Tidak terlalu luas Tapi sedikit banyak Para Konsumen loyal dari UD Trucks Di wilayah Palembang dan sekitarnya Bisa merasakan Impresi Mengendarai kendaraan ini Sekaligus melihat-lihat Fasilitas Dealer baru UD Trucks Di wilayah Palembang ini guys Tuh Oke serba Terima kasih 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 Terima kasih